Swery Quest kalian, gimana sebuah porti melawan dengan kedigayaan dogmat jika kita hadapkan one by one? Ini dia, bedah sepatu porti versus dogmat. Halo guys, Dimas disini dan kali ini kita kedatangan dua buah sepatu yang sebenernya udah kita bedah. Dan kita udah bahas mendetail tentang satu per satu, tapi masih banyak juga yang mempertanyakan gimana sih kalau diperbandingkan side by side seperti ini. Nah, langsung aja berumur kita udah punya sepatunya, kita mulai bahas dari tampilannya, kemudian kita mulai masuk ke aspek-aspek teknisnya. Mulai dari boxnya, jujur aja kalian harus akuin kalau boxnya dogmat ini memang keliatan lebih mahal daripada boxnya porti. Bahkan dogmat sampai repot-repot menuliskan kalau bahan boxnya itu terbuat dari 100% bahan daur ulang. Next, kita buka, kita lihat detail satu persatu sepatunya. Yang pertama dari segi shape-nya, gue ya jujur harus bilang ini tuh kelihatannya tuh betul-betul mirip kalau dilihat sekilas. Apalagi ketika dogmat, eh porti, porti kalian itu dilepas bagian ininya. Jadi, porti itu biar kelihatan agak-agak dikit ya, kasih tassel di sini. Ya, tasselnya juga bisa dilepas, nggak terlalu masalah, sedangkan dogmat itu cenderung polos-polos aja. Style dua sepatu ini adalah derby, tapi bukan derby yang ada di pikiran para pecinta sepatu kulit pada umumnya. Ada bagian ini tempat naruh eyelet-nya ya, yang dijahit di luar. Ini artinya sepatunya adalah derby. Nah, sedangkan kalau bagian ini ditaruh di dalam, ya ketutupan, itu artinya sepatunya adalah Oxford. Tapi, yang bikin beda dengan derby di kultur sepatu kulit pada umumnya dengan punya dogmat, porti ini, shape-nya dan cara eksekusinya. Siluetnya dogmat dan porti ini ya lebih kelihatan seperti sepatu casual. Dimana siluet 1461 ini lebih mirip seperti bootnya dogmat yang dibikin low cut. Dan bootnya dogmat itu sangat kental sekali feel-nya dan nuansanya itu dengan boot militer. Nah, nggak heran kan? Yang bikinnya aja dokter ex-nazit. Kenapa gue bilang feel militernya itu kerasa banget? Yang kerasa banget itu adalah di bentuk dan ketebalan soalnya. Dimana kalau kalian perhatiin, so, sepatu-sepatu militer di tahun 40-an, 50-an gitu ya, memang ya setebal ini, kelihatannya kokoh. Gripnya juga harusnya cukup oke, tapi jangan bayangin dengan sepatu-sepatu komando di jaman sekarang yang jelas-jelas gripnya jauh lebih baik. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata dressue, jelas derby yang digunakan di sini itu bukan dressue. Jelas memang derby itu tidak termasuk sepatu formal, lebih masuk ke sepatu casual. Tapi, untuk di era jaman sekarang, derby digunakan untuk sepatu formal itu acceptable. Tapi yang ini, ini bukan derby yang acceptable untuk kebutuhan formal. Dimana untuk dressue, kalian butuh sepatu yang lebih sleek, lebih minimal, dan lebih rapi kelihatannya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Bahas material upper. Di dogmart ini, meskipun pakai kulit sintetis, ini tuh feel-nya lebih kaku dan lebih keras. Nah, dari video kami sebelumnya, ada yang menyatakan kalau dogmart ini dibuat dari kulit vegan, bukan kulit sintetis. Kami mencoba mencari tahu tentang apa jenis kulit yang dipakai oleh dogmart. Surprise-surprise, ternyata dari hasil penelusuran kami, di website dogmart, mereka menyatakan kalau dogmart menggunakan 100% vegan leather. Sekibar gitu, kami belum menemukan apa yang dimaksud dengan vegan leather di dogmart ini sendiri. Makanya kami gali lebih jauh, dan surprise-surprise, banyak sekali yang menemukan kalau kulit vegan dogmart ini bukan dari campuran bahan nabati, tetapi poliuretan blend. Atau bahasa lainnya, plastik-plastik juga. Jadi nggak salah, ketika kita bilang bahan dogmart ini, ya kita bisa temukan di marketplace dengan harga 50-60 ribuan per meter perseginya. Pun begitu adanya dengan porti, ya porti tuh kelihatan juga jelas, ini bukan kulit mahal sih. Yang membedakan itu, tipe punyanya porti ini yang saking lenturnya, ya kalian bisa sampai kayak gini, bedakan dengan dogmart yang seperti ini. Gue nggak bisa bilang yang satu lebih baik dari yang lain sih, karena menurut gue ini 11-12 aja dari segi level kualitasnya. Untuk porti sendiri, kenapa mereka nggak pakai bahan seperti ini? Bukan mereka nggak bisa ternyata, tapi mereka pengen sepatunya itu lebih nyaman daripada dogmart. Terus yang nggak kalah menarik, ini temuan kita tentang lace-nya alias talinya. Dimana talinya dogmart ini tuh sebenernya bukan tali mahal ya. Ya kurang lebih harganya seribuan sepasang, kalau kalian beli satuan. Nah, porti itu memilih jenis tali yang lain, yang harganya sih sedikit lebih mahal. Kalau gue lihat sih sebenernya, untuk sepatu militeri kayak gini, justru talinya porti inilah yang lebih masuk. Ketimbang punya dogmart yang ini pakai talinya dress shoe, ya kecil. Oke, kita lanjut ke material bagian dalamnya. Dogmart ini kelihatannya memang agak sedikit lebih premium, berkat penggunaan kulit-kulitan di sini. Tapi ini kan kulit sintetis. Cara visualnya memang wow, tapi kalau dibilang sampai level 2-3 jutaan sih, buat gue nggak ya. Beda cerita dengan porti yang ya dari awal juga udah kelihatan ini pakai fabrik-fabrik-fabrik-fabrik semua. Kesannya memang bukan sepatu mahal. Ya, ini kan memang sepatu 300 ribu gitu. Wajar-wajar aja. Terus, untuk kenyamanannya, akan lebih nyaman yang mana? Balik lagi ke yang tadi. Faktanya memang akan lebih nyaman punya porti. Karena ya empuk, lebih nyaman di dalam sini juga. Plus, ketika kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu insole. Dogmart itu cuma kasih ya insole kayak begini dong. Ini adalah kulit sintetis. Di bawahnya dikasih busa. Busanya empuk, oke. Tapi ini salah. Punya porti itu dari ujung ke ujung. Untuk empuk-empukan, porti masih lebih menang. Ya, ketika kalian cari visualnya, nama besar gitu ya, ngeliat sebuah dogmart tuh memang kelihatan lah. Tapi, untuk cari kenyamanan, porti suka nggak suka, mau nggak mau harus ditakuin. Memang lebih menang daripada dogmart. Lanjut lagi, masuk ke bagian dalam. Nah, disinilah sebenernya pertarungan keduanya itu akan dibuktikan ya. Seperti kalian tahu, di bedah sebelumnya, dogmart itu punya midsole dan outsole yang kalau di total-total lumayan tebal ya. Bahkan lebih tebal kalau dibandingin sama punya porti. Ini sebenernya ada satu bagian yang menurut gue, ini cukup oke kok untuk sepatu kulit. Yaitu bagian insole yang udah mau ke midsole, di bagian sini. Ini tuh keras, tebal, tapi ada kekurangan fatal. Karena di balik sini, ya, cuman ada glass wall. Glass wall ini meredam getaran, iya. Bikin empuk, nggak. Dan ini tuh, gabungan dua material ini, itu nggak cukup kuat untuk menahan berat beban kita. Dan ini faktor penyebab pegel. Waktu kalian pake dogmart. Beda cerita dengan punya porti. Porti mungkin boleh kalah lah dari segi visualnya. Tetapi, disinilah porti tuh nunjukin kepintarannya. Soal bikin sepatu. Pintarnya porti, dia udah ngeliat kok, oh cukup beginian doang buat konstruksi sepatu seperti ini. Oh, biar lebih support, saya kasih sengs di sini. Meskipun, ini disini tuh masih bisa ditekuk-tekuk. Bukan yang kuat, takut kayak yang kita lihat di bedah-bedah sepatu kayak Koku, Fortuna, dan yang lain-lainnya sebelumnya. Tapi, ini juga harus gua ancungin jempol. Karena kaki kalian nggak collapse, makanya banyak banget yang ngerasa pake porti nggak sepegel pake dogmart. Yang jelas, waktu nginjek krikil coffee show pun, kalian nggak akan ngerasain beda yang terlalu jauh nih antara porti dengan dogmart. Kita next, bahas material show-nya ya. Untuk material show, kita harus akuin memang punya dogmart ini tuh terbaik. Dan ini yang bikin banyak orang berpikir dogmart itu tahan. Nah, dulu kalau dogmart kalian memang jarang ya kena permukaan-permukaan yang akan mengikis si lekungan-lekungan ininya. Ya, dalam 10 tahun, 15 tahun, soal dogmart kalian bentuknya bakal gini-gini aja. Tapi jangan salah, soal dogmart itu umurnya paling banter 4-5 tahunan, 6 tahunan lah udah paling top. Sebelum akhirnya, soalnya tuh mati lah ya, jadi licin. Dan temen-temen jangan halu. Itu tuh artinya memang dogmartnya udah rusak. Dan dogmart itu memang sebetulnya dibikin untuk bisa di-replace bagian soalnya. Makanya dibikin lah dengan konstruksi seperti ini. Ada weld ini, ini tuh bukan buat gaya-gayaan aja. Weld ini dikulut terus sepatu kulit untuk dibongkar. Kemudian dipasang lagi weld yang baru, dipasang lagi outsole yang baru di jahit tulang. Sayangnya, dari segi konstruksinya pun, ini dogmart tuh termasuk mengecewakan buat gue. Kenapa? Karena ketika kalian bongkar jahitan weldnya ini aja, itu udah lepas semuanya. Dari weld sampai outsole-nya. Dan yaudah, gitu aja. Apalagi banyak banget yang di atas 5-6 tahunan, itu jahitan bakar antara weld dengan outsole-nya juga udah mulai lepas. Ini nggak bisa dibilang awet banget, temen-temen ya. Pun begitu adanya dengan porti. Porti tuh udah sadar sebenernya dengan minusnya ini. Makanya mereka pake angle yang lain untuk memproduksi sepatunya. Bentuknya kapsel, ya. Kapsul itu kayak gimana? Kayak yang ada di Air Jordan gitu misalnya ya. Tinggal dimasukin upper di lem, kemudian dijahit keliling di samping. Nggak perlu ada bakar-bakar lagi. Dan ini yang menyebabkan konstruksinya si porti itu bisa lebih kuat daripada dogmart. Karena dia nggak ada resiko weld dengan outsole-nya itu lepas. Jadi, meskipun kelihatannya keren, wah gitu produksinya, dogmart ini tuh nggak segitunya oke. Sedangkan porti, gue punya feeling si pembuat sepatunya tuh ngerti minus-minusnya dogmart. Dan dia akalin buat bisa nge-cover minus-minusnya itu. Tapi apakah masih bisa dibilang lebih bagus juga? In a way, sebenernya ini nggak jauh-jauh amat bedanya. Jelas, dogmart ini yang gue suka dari segi kerapihannya. Ya pasti ya, untuk sekelas dogmart, QC-nya lebih kenceng. Jadi dia nggak mungkin QC-nya sembarangan dan ngelolosin yang jahitannya miring-miring. Kayak kita tau lah merk yang apa. Dari segi konstruksinya dogmart ya, jujur, rasa-rasanya tuh kecewa banget liat ini. Karena memang, konon katanya, dogmart itu menghindari konstruksi klasik sepatu kulit dengan seperti pake core, seperti gutier weld juga mungkin ya, untuk membuat sepatunya yang lebih nyaman. Cuman faktanya yang gue temukan di sini, semua yang dilakukan dogmart di sini tuh tidak membuat sepatunya jadi lebih nyaman. Airware-nya pun nothing gitu. Nggak ada, gimmick aja. Bahkan kalau kita ingat-ingat lagi, dogmart pertama yang kita potong itu punya lebih banyak hal menarik di dalam sininya. Seperti keberadaan sengs, penggunaan material yang lebih sedikit premium ya. Dan kalian tuh bilang itu KW. Jadi sebenernya dogmart itu harus mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa sepatu KW, or so, yang kalian bilang KW itu bisa lebih bagus, bisa lebih aman, bisa lebih nyaman, daripada yang kita beli di toko resmi. Tapi kalau ternyata dogmart yang kita potong pertama itu juga ternyata original, ya dogmart tidak konsisten dengan kualitas finishing produknya. Kalau brandnya sekelas sport ini yang jualan sepatunya 300 ribuan dan nggak konsisten kualitasnya, kita mah masih bisa paham, kita masih bisa maklum. Jujur aja, ini tuh sepatu murah. Masalahnya dogmart ini adalah sepatu yaudah kategori barang mewah. Jadi selain logonya dan kerapihannya, nggak ada yang bisa memberikan luxury apa-apa lagi dari dogmart ini gitu. Jadi prediknya adalah kalau kalian memang pecinta siluet derby, bener-bener derby, ya kalian tidak perlu sampai beli dogmart. Masih ada alternatif-alternatif yang lain. Entah yang ya seperti porti ini kita lihat, atau menko, atau yang lain-lain, itu harusnya sudah bisa memenuhi kebutuhan kalian akan siluet dogmart. Terakhir nih, gue akan kasih bahas sedikit ya tentang last-nya ya. Last-nya porti dengan dogmart ini duduknya menurut gue 19-12 dan itu tuh jelek. Karena kalau kalian lihat, ini tuh sepatu yang bulky banget. Ini efeknya sama kaki kalian, kaki kalian itu kelihatannya lebih gede. Kalau memang kalian butuh kakinya kelihatan gede, kenapa nggak pakai sepatu barefoot aja sekalian? Karena sepatu ini meskipun kelihatan gede, masih ngejepit kaki kalian. Artinya, lasting-nya atau cetakan sepatu yang dibikin untuk sepatu ini tuh sebetulnya tuh nggak bagus-bagus amat. Mendingan langsung aja bidik ke brand-brand ratio atau boot lokal yang lain. Ya itu pun sebenarnya termasuk porti gitu ya. Deporti tuh bisa bikin last yang jauh lebih cakep daripada yang punya dogmart. Jadi ya, kalian bisa nilai sendiri aja. Coba tanyakan ke hati terkecil kalian, apakah betul siluet dogmart yang begini itu tuh sudah sangat cakep sekali dan sudah sangat klasik sekali? Kok hati gue bilang nggak ya? Kok pengalaman gue, analisis gue di lapangan kok bilang nggak ya? Ujung-ujungnya, memang kalian hanya akan beli historinya, mereknya, dan gengsinya. Dan itu nggak salah. Serius, itu sama sekali nggak salah dan itu hak kalian. Karena itu bisa jadi sebuah value yang penting bagi kalian sebagai buyer. Tugas gue adalah menedukasi gimana sih kualitas masing-masing si produknya ini. Dan buat kalian yang kalau menang-mending, nggak apa-apa kok. Kalau kalian berpikir, ah mending beli yang lebih murah misalnya. Dan buat kalian yang memang punya uangnya dan tidak maksain ya belinya, mendingan beli dogmart sekalian, it's okay. Semuanya pendapat yang benar. Nah, itu kurang lebih perbandingan kita tentang buah sepatu ini. Dan secara personal, ya dari penilaian gue, untuk teknis-teknisnya sepatu ini, gue masih ngerasa porti ini tuh pilihan yang lebih baik daripada dogmart di harganya yang cuma 300 dan kenyamanan yang ditawarkannya. Tapi gue pribadi juga ngerasa itu sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena gue sejak dulu mulai belajar tentang sepatu kulit, gue sudah terbiasa untuk membidik sepatu kulit itu nggak murah. Nah, sepatu kulit itu mahal karena ada value-value yang dibikin di sana, ada craftsmanship di sana, dan ada ilmunya di sana. Makanya ketika kita beli yang 1 jutaan ke atas, kita akan jauh lebih puas. Kita akan jauh lebih ngerasa, wah ini value for money. Karena banyak sekali yang kita dapatkan di sepatu kulit proper, di harga 1 jutaan ke atas. Dan ya, dogmat tidak memberikan itu. Itu tadi pendapat kami. Teman-teman silahkan berkomentar atau berantem aja sekali ya di kolom komentar ya tentang pendapatnya terhadap dua sepatu. Dan selanjutnya kita bakal sering-sering bikin perbandingan sepatu-sepatu yang udah kita bedah. Kayaknya next cocok nggak sih kalau kita bikin Samba vs Onitsuka? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue DimasundoDivi dan ini dia bedah sepatu.